Halo Moskul, selamat datang kembali di channel jam saya. Baik, pada video kali ini kita akan mereview satu jam tangan dari Seiko yang warnanya identik dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di depan saya sudah terdapat satu unit Seiko 5 Sports SNZ-F25K1 yang akan kita cek detailnya. Sekilas jam tangan ini memiliki ciri khas yang cukup ikonik di antara jam tangan selam dari semua merek Seiko. Karena tipe ini penempatan crown pada posisi angka 3 dengan indeks dial yang bulat cukup bold. Seiko 5 Sports SNZ-F25K1 ini mendapatkan julukan sebagai sea arching atau landak laut tak lepas dari bentuk minutes record pada chapter ring dial yang seolah bersambung pada insert bezel. Sehingga bentuknya menyerupai seperti duri landak laut. Terutama pada seri SNZ-F27 yang seluruhnya berwarna hitam. Selain itu fakta unik dari Seiko Urchin adalah harganya. Awalnya jam tangan ini untuk alternatif Seiko Scuba dan Seiko Prospect yang harusnya lebih terjangkau. Bahkan harga awal Seiko Urchin ini sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah. Dan dengan seiringnya waktu Seiko 5 Sports seri Urchin sebanyak diminati karena modelnya yang simple dengan spesifikasi diver yang kualitas di atas rata-rata jam tangan Swiss di level entry. Maka menjadikan jam tangan ini sebagai incaran bagi kolektor bahkan untuk pemula yang baru saja menggunakan mesin jam tangan automatic. Dan saat ini kita pantau secara amazing harga Seiko Urchin naik hingga 3 kali lipat bersama dengan Seiko seri XKX. Pada fakta berikutnya, dalam komunitas luas jam tangan, semua sepakat terkait transformasi bodi yang dibuat Seiko untuk jam tangan selam memang tidak diragukan lagi. Selain itu Seiko Urchin cukup diapresiasi di dunia horologis. Karena sebagai bukti jam tangan ini memiliki performa yang luar biasa dengan model yang tak lekang oleh waktu dan memiliki daya tarik yang luas berkat beberapa pilihan warna dial hingga bezel. Material jam tangan ini terbuat dari keseluruhan stainless steel berkualitas dengan finishing poles dan brush juga rapi serta khas watchmaker dari Jepang. Tiap elemen desain mencerminkan jam tangan ini cukup mempesona dan tangguh untuk pemakaian jangkau yang panjang. Maka tidak salah label jam tangan selam dari Seiko 5 Sport. Dari lini kedua, Seiko banyak didambahkan para kolektor. Apalagi yang mendapatkan harga di awal yang memang cukup terjangkau. Perbedaan dasar dari Seiko Scuba dan Prospex adalah tingkat kedalaman hingga 200 meter dan crown yang tidak dapat dikunci drag. Namun untuk secara keseluruhan konstruksi casing, bezel, backcase, hingga pada bracelet sama baiknya dengan Seiko seri diver lainnya. Baik kebetulan, Seiko Urchin yang saya punya adalah berwarna merah pada bezel dan warna putih susu pada dial. Beberapa orang mengatakan bahwa item ini salah satu yang cukup sulit dicari untuk saat ini pada market. Baik, selanjutnya kita akan lihat lebih dekat jam tangan ini. Keseluruhan bezel berwarna merah burgundi kontras dengan marker point yang berwarna putih. Sementara pada topi bezel bergerigi yang terbuat keseluruhan dari stainless steel. Bezel jam tangan ini juga berputar unidireksional 120 kali klik. Kualitasnya baik dengan nuansa kental seperti jam tangan Diver Prospex dan yang lainnya. Untuk dialnya berwarna putih susu dengan indeks dot yang aksennya silver. Pada chapter ring senada berwarna putih hingga membuat paduan warna 2 ton merah putih seperti bendera Republik Indonesia. Dial ini cukup simple tanpa banyak ornamen tambahan. Terdapat logo khas produk dari Seiko 5 Sports, fitur Dyedate, water resistant 100 meter, letter automatic, dan jumlah jewels yang digunakan. Kita lihat paduan warna kali ini sangat seimbang dengan elegan menenjolkan dua elemen warna yang pasti kental dengan kesan nasionalisme terutama jika jam tangan ini dikenakan di negara Indonesia. Pada dial juga dilengkapi luminos yang efeknya berwarna biru kehijauan, cukup clean, dengan pigment lume yang cukup tebal, sangat responsif dan cukup durable. Membuat jam tangan ini sangat diminati oleh para pecinta jam tangan selam yang garang luminosnya. Berikutnya pada dapur pacu, mesin Seiko 5 Sport tahun 2000-an identik dengan menggunakan mesin automatic kaliber 7S36. Pertama kali movement ini dirilis pada tahun 1996, mesin ini merupakan pilihan yang cukup terjangkau untuk kelas pemula. Spesifikasi movement ini memiliki fungsi jarum jam, menit, detik, hari, dan tanggal. Selain itu, movement ini memiliki 23 jewels, tipe self-winding dengan non-hack mechanism yang akurasinya kurang lebih 5 hingga 10 detik per hari. Mesin kalibar ini handal dengan gerakan sekitar 21.600 vibration per hour. Selain itu, jam tangan ini memiliki cadangan hingga 40 jam bahkan lebih. Seiko Urchin SNZ-F25 memiliki diameter yang compact sekitar 38 mm, yang panjang laktulak tipnya sekitar 40 mm, menjadikan size ini sangat diminati banyak orang. Dan untuk pemakaian sehari-hari dapat disesuaikan dengan berbagai outfit pakaian, baik itu untuk kasual, sports, dan formal. Dan yang terakhir adalah original strap Seiko Urchin adalah bracelet bergaya oyster yang terdapat 3 link, kualitas stainless dan finishingnya juga cukup baik dibandingkan dengan Seiko 5 yang terdahulu. Lebar lak sekitar 20 mm, dengan panjang keseluruhan bracelet hingga 23 cm. Tipe buckle pada bracelet merupakan push release deployment dengan safety cover yang menjadikan pelopor standar bracelet Seiko 5 Sport di jaman sekarang. Dan sebagai kesimpulan, Seiko Urchin hadir dengan berbagai keunggulan yang dapat Anda miliki untuk harga yang terjangkau dibandingkan dengan beberapa seri diver dari Seiko. Jam tangan ini menjadi pilihan yang cukup bergaya yang alternatif jika Anda mencari jam tangan yang mendekati modal Rolex submarine. Seiko Urchin juga mungkin bukan jam yang termahal di pasaran, tetapi tentu saja menjadi jam tangan yang merupakan salah satu yang terbaik, bersaing, dan cukup murah untuk di kelas harganya. Apalagi, saat ini popularitas Seiko Urchin semakin dikari oleh para kolektor Seiko. Demikian review video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar, like dan share video ini ke teman kalian, dan dukung terus channel jam saya dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru setiap minggu. Terima kasih, Bosko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.